Pemirsa Presiden memimpin rapat terbatas yang membahas program kesehatan nasional kamis siang. Di hadapan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden menegaskan agar manajemen tata kelola BPJS Kesehatan untuk terus dibenahi mengingat anggaran yang dikeluarkan pemerintah mencapai 115 triliun rupiah. Presiden turut meminta pemenahan regulasi di bidang farmasi sehingga memudahkan daya beli masyarakat atas obat-obatan. Menteri Kesehatan juga diminta Presiden untuk melakukan langkah inovatif agar tidak hanya fokus pada pengobatan namun menekankan pada pencegahan dan hidup sehat di masyarakat. Orientasi hanya mengobati yang sakit. Ini laporan terakhir yang saya terima bahwa cakupan kepesertaan untuk JKN KIS itu sudah mencapai dari 133 juta di 2014, sekarang sudah 222 juta. Dari keseluruhan itu, 96 juta itu adalah masyarakat yang tidak mampu, yang digratiskan oleh pemerintah, yang iurannya dibantu oleh pemerintah. Perlu juga saya sampaikan, hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih 115 triliun rupiah. Belum lagi iuran yang disubsidi oleh pemerintah daerah itu 37 juta, dan TNI Polri 17 juta. Artinya, yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta benar-benar manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki.